selamat pagi dan selamat hari sabat tajuk laporan misi kita pada sabat ini ialah hari terbesar Ivan Ivan Sronov dia berumur 27 tahun hidup tampak sempurna sampai suatu hari ketika Ivan berusia 22 tahun pertama dia bertengkar hebat dengan ibunya selama kunjungan ke kota asalnya di luar Kazan, Rusia kemudian pemilik apartemen mengusirnya dari apartemen yang ia sewa dekat universiti di Kazan sore itu ia gagal dalam ujian di universitas kemudian pada hari itu juga polisi 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 menghentikannya ketika dia mengembali ke rumah ibunya dan diberitahu bahwa dia memiliki denda yang melampaui batas kecepatan berkendara anda tidak mau membayar denda kata polisi itu sekarang kamu harus ke pengadilan petugas mencinta lesen Ivan dan menyuruhnya mengemudi di belakang ke gedung pengadilan di pengadilan petugas menjelaskan situasi yang terjadi kepada Hakim Hakim dengan tegas memberitahu Ivan bahwa dia hanya memiliki dua pilihan segera membayar denda dua kali lipat atau masuk penjara selama 15 tahun saat itu Ivan tidak menyangka menghadapi hari yang begitu sial dan mengerikan saat Hakim berbicara pemandangan mengenai akhir dunia dan hari pengahiman pemandangan mengenai akhir dunia dan hari penghakiman melintas di benak Ivan jika saya tidak bertobat sekarang dan kembali kepada Tuhan saya akan berakhir di pihak yang salah pada hari penghakiman pikirnya Ivan tidak dibesarkan dalam keluarga Kristian tetapi ia percaya kepada Tuhan ibunya pernah dibaptis di gereja Masihi Edwin hari ke-7 ketika dia masih remaja dan dia pernah menghadiri kelompok kecil bersama ibu dan anggota gereja Edwin lainnya selama setahun tetapi kemudian saat dia diterima di universitas dia lupa tentang Tuhan saat di pengadilan ia akhirnya membayar denda mendapatkan kembali lesen dan mengemudi dengan hati-hati menuju ke rumah ibunya sehari kemudian suhu badannya meningkat dan dia terbaring di tempat tidurnya selama tiga hari merasa tidak enak badan dia membuka sebuah alkitab dan matanya tertuju kepada matius 6 ayat 33 carilah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu kata-kata Yesus menyentuh hatinya dia belum pernah memperhatikan ayat tersebut sebelumnya dia menyadari bahwa dia telah menempatkan stadinya dan bahkan keluarganya melebihi Tuhan meskipun suhu tubuhnya masih tinggi dia ingin keluar rumah untuk meluangkan waktu tuduh bersama meluangkan waktu tuduh bersama Tuhan dia pergi ke tempat yang sunyi di tepi sungai disana dia mencurahkan penyesalan dan pertobatan peribadinya yang dalam kepada Tuhan aku ingin kembali kepadamu doanya aku ingin engkau berada di dekatku sejak saat itu Iban mulai menjadikan Tuhan yang pertama dalam segala hal dia banyak berdoa dia membaca Alkitab setiap pagi dan malam dia membaca tulisan tulisan permulaan dan buku-buku LNG lainnya dia dibaptis dan menjadi pemimpin muda gereja sebelum memberikan hatinya kepada Isus Ivan telah mengelola sebuah klub kebugaran yang saksis di Kazan pemerintah kota pernah menghargai pekerjaannya dan mengundangnya menyelenggara sisi latihan untuk publik selama liburan lokal dia pernah ditampilkan di surat kabar lokal saat ini klub kebugaran tersebut ditutup tetapi Ivan telah membuka klub yang baru untuk anak-anak dia juga telah melatih 20 anak dengan gratis di taman umum anak-anak memperhatikan bahwa Ivan mengasihi Yesus dan mereka mulai mengajukan pertanyaan seorang gadis berusia 16 tahun mulai menghadiri gereja setelah lulus dengan gelaran serjana teknik dari universitas Ivan merasa bahwa Tuhan memanggil dia belajar teologi untuk menjadi seorang pendeta dia pindah ke universitas Edwin Zaskai dimana sekarang dia adalah mahasiswa tahun ketiga setiap musim panas ia kembali ke Kazan untuk melatih anak-anak agar bugar secara fizik dan menjadi warga negara yang baik dia mengadakan kegiatan pelayanan masyarakat seperti mengumpulkan sampah dari jalan-jalan kota hari yang mengerikan lima tahun sebelumnya tidak menjadi kenangan pahit bagi Ivan itu merupakan hari yang mengerikan katanya tetapi saya sedar bahwa hari itu hari yang paling indah dalam hidup saya karena Tuhan menggunakan pengalaman hari itu untuk menyelamatkan saya bagian dari persembahan sahabat ke-13 triwulan ini akan membantu sekolah kristian Zaskai agar dapat membangun gedung sekolah sendiri yang terletak di kampus University Advanced Zaskai saat ini sekolah kristian Zaskai meminjam ruang kelas dari universitas dan persembahan anda akan membantu anak-anak sekolah belajar di ruang kelas mereka sendiri di antara siswa di sekolah seramai ini ada gadis yang bergabung dengan gereja melalui klub kebugaran Ivan terima kasih telah menyerencanakan persembahan dengan murah hati